Nah kekeliruan yang sering saya lihat juga tadi seperti waktu tangan ya Yang paling penting disini adalah tangan kita basah oleh air dan menggosok kaki ini Sampai juga mencelasai jarinya Nah ini Ya sahabat sekalian gerakan terakhir adalah membasuh kaki Ingat ini juga ada yang keliru Ada yang membasuhnya itu semangat sampai lutut-lututnya gitu Padahal yang benar cukup sampai mata kaki Tapi sekali lagi yang paling penting disini adalah Tangan kita basah oleh air dan menggosok kaki ini Sampai juga mencelasai jarinya Nah ini silahkan ya Satu misalnya begini Dua Pokoknya yang tiga kali lakukan tiga kali Tiga kali dan seluruh permukaan sampai dengan tumitnya dan mata kaki basah Ini kemudian sebelah kiri juga ya sama Satu ini diselasai ya Dua Diselasai Tiga Nah Kekiliruan yang sering saya lihat juga Tadi seperti waktu tangan ya Ini diawerkan Deras-deras terus dia begini Nah Coba Aduh Kalau ada sahabat yang masih melakukan seperti ini Masya Allah Ya Bahkan lebih keliru lagi Masya Allah Ketika sedang berwudu Dan ada HP berbunyi Dia belum selesai Dia ambil HP Sambil dia jawab telpon begini Ini Masya Allah sahabat Ini gak sah wudu Karena rukun terakhir wudu itu adalah tertip Padahal arti tertip Padahal gak boleh diselai pekerjaan lain Tolong ini perhatikan Saya perkenalkan buku saya yang berjudul gantung wudu Nabi, para sahabat, para ulama Itu mencontohkan menjaga wudu Dan Masya Allah secara medis luar biasa Saya sudah tulis hasil-hasil penelitian Termasuk disini Coba Ini adalah kuman-kuman yang tumbuh Dari orang yang tidak berwudu tadi malam Karena tidak bangun sholat tahajud Betapa banyaknya kuman-kuman Tetapi bagi yang bangun Itu amat sangat sedikit ringan Sehingga tidak sempat memberikan Efek yang negatif terhadap tubuh Dan lain-lain sudah saya tulis disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!